Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar enggak ketinggalan berita menariknya guys Oke begini respon demokrat saatnya demokrat mempertimbangkan ajakan dari Jokowi kata Dewan Kehormatan Demokrat Surat Amir Syamsuddin saat dihubungi oleh wartawan bahwasannya dia mengatakan saya kira at kalau ajakan itu didasri etiket baik kalau dilakukan pada saat yang tepat tentunya bukan hal yang buruk menurut saya itu hal yang baik kalau diajakan dilandasi etiket baik tentu kami merasa sangat hormat untuk mempertimbangkannya soal saat tepat yang bermaksud Amir adalah setelah seluruh tahapan pemilu selantak tahap termasuk pilper 2019 selesai hasil final dan pemilu ditegaskan Amir harus diterima semua pihak katanya kata dia juga segala kemungkinan yang terbaik untuk bangsa dan negara selalu membuka jalan upaya-upaya terbaik yang dilakukan siapa saja imbuhnya namun kata Amir manakala rakyat telah menentukan pilihan dan seluruh proses dan final tidak ada lagi predikat TKN dan BPN dan tidak boleh lagi publik terbelah selama seluruh proses sudah final ini berarti penatapan sudah dilakukan oleh institusi yang berwenang dan seandainya ada proses yang menguji hasil telah dilakukan dan sudah final kata Amir karding menyebutkan memang saat diproses rekapitulasi masih dilakukan meski majoritas hitung cepat lembaga survei memenangkan Jokowi ma'ruf namun 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 nomor urut satu itu mengatakan bahwasannya membuka pintu bagi koalisi Prabowo Subianto Sandiakono ingin merapat bersama koalisi Jokowi ya Presiden Jokowi pada intinya menyampaikan baik komunikasi dengan seluruh rahmi yang dilakukan elit-elit politik pasca Babilu 2019 kata karding sebagian terima kasih jangan lupa like dan subscribe channelnya jika kalian suka dengan video berikutnya gini oke thank you guys sub indo by broth3rmax